Hari ini 13 Desember 2022, DPR mengesahkan Laksamana Yudho Margono pengganti Jenderal Andika Perkasa sebagai calon Panglima TNI. Laksamana Yudho Margono merupakan calon tugal Panglima TNI yang dojukkan Presiden Jokowi dan telah menjalani uji kepatutan dan kelayakan di Komisi 1 DPR. Ia akan menjadi Panglima TNI dari Angkatan Laut Pertama di era Presiden Jokowi Dodo. Laksamana Yudho Margono akan menggantikan Jenderal Andika Perkasa yang pensiun pada 21 Desember mendatang. Potongan jari kaki manusia ditemukan dalam sayur lodeh yang dibeli warga di sebuah rumah makan di Kecapatan Tasifeto Timur Kabupaten Belu, Nusa Tegara Timur. Polisi membenarkan temuan ini dan telah memeriksa 5 orang saksi serta meninjau langsung rumah makan yang menjual sayur lodeh. Saat ini kasus potongan jari manusia dalam makanan ini masih dalam penyelidikan polisi. Bukannya surut banjir yang terjadi di Kabupaten Bandung sejak kemarin justru semakin meluas ke beberapa perkampungan termasuk Kampung Pocong Asih, Citerep hingga Parunghalang. Aktivitas warga pun lumpuh karena akses transportasi tak bisa dilalui kendaraan. Warga hanya bisa melintas menggunakan perahu. Banjir akibat huapan sungai Citarum ini telah merendam 800 unit rumah.